Pemisah setelah satu bulan, sekitar satu bulan setelah Hari Raya Idul Fitri, namun sejumlah harga bahan pokok masih terpantau mahal. Harga telur yang melonjak tinggi memaksa para pembeli untuk membeli telur yang sudah pecah, karena harganya lebih murah. Pasca Lebaran, harga komoditi daging ayam potong di pasar Cikurubuk, kota Tasik Malaya terus merangkak naik. Seperti daging ayam negeri yang awalnya Rp36.000 per kilogram, pasca Lebaran kini terus merangkak naik menjadi Rp40.000 per kilogram. Selain ayam negeri, ayam jenis pejantan juga mengalami kenaikan pasca Lebaran. Bahkan harganya saat ini jauh lebih bahal daripada saat Lebaran. Jika saat Lebaran bisa dijual dengan harga Rp75.000 per kilogram, kini sudah mencapai Rp85.000 per kilogram. Waktu Lebaran berapa Pak? Waktu Lebaran saya jual Rp75.000. Rp75.000. Ini habis Lebaran naik terus gitu Pak? Naik. Sampai Bapak ngejual Rp85.000. Sementara itu memasuki musim panen, harga beras di tingkat petani di Kabupaten Sumatera Selatan mencapai Rp11.000 per kilogram. Namun menurut petani, harga jual ini masih terbilang belum stabil. Menurut petani, hasil panen di musim panen kali ini cukup meningkat, meski masih ada sedikit gangguan serangan hawa. Sedangkan untuk harga jual beras di tingkat petani saat ini Rp11.000 hingga Rp11.500 per kilogram. Sedangkan untuk harga beras lokal eceran di tingkat pengecer saat ini masih Rp13.000 per kilogram. Harga beras di tingkat petani sekitar Rp11.000, Rp11.500. Kalau di warung berapa? Di warung itu lah Pak, Rp13.000. Harapan kita ya stabil kayak gitu lah. Bisa ya stabil sampai Rp13.000 sampai gitu Rp15.000. Di pasar gudang Tiga Raksata, Ngerang, Banten, harga telur tembus Rp31.000 per kilogram. Dari sebelumnya Rp28.000 per kilogram. Mahalnya harga telur utuh membuat sebagian warga terpaksa beralih membeli telur pecah yang harganya lebih murah. Harga telur dengan kondisi cangkang suruh pecah ini dijual hanya Rp1.000 per butir. Kalau untuk telur pecah sendiri per butir berapa ibu belum? Rp1.000. Ya, lumayan lah buat masak, buat makan sendiri. Rencananya mau diapain bu telurnya? Mau di dadar aja. Jadi warganya banyak, bagaimana? Ya cukup. Karena telur pecah, telur itu mahal. Kalau telur pecah murah. Emang telur bagus berapa sekilohnya? Sekilohnya Rp31.000. Kalau telur pecah per butir berapa? Rp1.000. Nanti rencananya mau diapain bu, 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 telur? Mau di dadar lah. Maksudnya banyak ya, makanya dadar aja. Pedagang mengatakan dalam sehari bisa menjual 20 hingga 30 butir telur pecah. Selain untuk konsumsi, telur pecah biasanya dibeli oleh pelaku usaha mikro. Sekedemikian, pedagang mengaku omsetnya turun hingga 30 persen lantaran. Banyaknya konsumen yang mengurangi pembelian telur karena harganya yang mahal. Pada hari ini 30-an pulih. Mas, banyak yang beralih pecah-pecah gak sih, mas? Ya, suka ada aja. Ya, rata-rata ibu-ibu sih, mas. Yang suka nanyain telur pecah itu. Berapa masih satu butir sendiri? Telur pecah ya, saya jual seribu aja. Kalau lebih dari seribu ya gak laku lah, mas. Mas, sehari ini, sehari habis berapa telur pecah sih? Ya, kurang lebih ya ada kali lah, 30, 40. Mas, kan pada beralih pecah-pecah, omset turun kan? Omset pasti turun lah. Pendagang menyebut kenaikan telur diduga akibat harga pakan ayam yang mahal. Meski harganya naik, pasokan telur hingga saat ini masih terbilang aman. Tim Liputan, Metro TV Dan pemirsa berikut kami hadirkan harga rata-rata pangan nasional dari panel harga pangan, badan pangan nasional. Terima kasih telah menonton! Paparanpara, pata-para-para, carpet. Paparanpapa, paparanpapa. selamat menikmati selamat menikmati jelajahi cara baru mendapatkan informasi download Metro TV X10 sekarang